Hai semua, selamat datang di channel youtube Dapurvani Di video kali ini, aku ingin berbagi resep olahan mie khas Korea Jika ingin tahu bahan dan cara buatnya, yuk simak videonya sampai habis Langkah pertama, siapkan 2 bungkus mie jajang mion dari mujige Mie jajang mion dari mujige ini adalah mie basah dengan saus kedelai hitam khas Korea Mie ini juga sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, jadi Buddha di rumah tidak perlu khawatir ya Nah, ini bisa kita langsung buka aja Jadi dalam satu kemasan, sudah terdapat 1 bungkus saus kedelai hitam Dan 1 bungkus mie udon, ini mie udonnya tanpa bahan pengawet Dan cara pengemasannya juga aman banget, karena sudah divakum Selanjutnya, siapkan wajan, lalu masukkan mie udonnya Di sini aku menggunakan 2 bungkus ya Lalu kita bisa masukkan saus kedelai hitam Di sini juga aku mau masukkannya 2 bungkus Kemudian masak dengan menggunakan api sedang selama kurang lebih 5 menit Sampai mie-nya kenyal dan sausnya mengental Ini tidak perlu menambahkan air lagi atau tambahan bahan apapun ya Nah, setelah dimasak selama kurang lebih 5 menitan Ini mie-nya sudah cukup kenyal dan sausnya juga sudah mengental Mie jajang mion dari mujigenya siap untuk disajikan Untuk cara mengemasnya, di sini aku menggunakan tin wall ukuran 500 ml Lalu bisa dimasukkan mie jajang mion Mie jajang mion ini bisa dijadikan bekal untuk anak sekolah Karena proses membuatnya ini praktis banget Tambahkan 1 lembar daun selada Untuk toppingnya, di sini aku menggunakan 1 buah telur rebus yang sudah dibelah menjadi 2 bagian Tambahkan 2 buah nugget Tambahkan taburan wijen yang sudah disangrai sebentar Ini opsional aja ya Untuk cara mengemasnya, kalian bisa mengemasnya seperti ini Biar tampilannya lebih menarik Tambahkan sedikit irisan cabai Boleh cabai rawit atau cabai merah keriting Tambahkan sedikit hiasan parsley Ini opsional aja Nah, ini mie jajang mionnya aku mau cobain Ini rasanya enak banget Manis gurinya pas Dan sedikit ada rasa asam Mie-nya juga kenyal Porsinya banyak Jadi kalian bisa bikin di rumah ya Nggak harus ke restoran Kalau mau makan mie jajang mion Kalau yang suka agak pedas Bisa menambahkan irisan cabai rawit seperti ini ya Karena ini rasa mie-nya menurutku kurang pedas Pokoknya ini bikin nagih Enak banget Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Channel Youtube Dapur Fani Sampai jumpa di next video Terima kasih Sub indo by broth3rmax